Dibutuhkan ini-ini, kalau aku gak sempat nyari tuh aku bisa minta tolong sama mama-mama yang lain gitu. Alhamdulillah kelas nyari tuh sangat kompak ya semua ibu-ibunya. Jadi yaudah maksudnya kalau ada yang susah tuh mereka siap membantu. Jadi seneng. Jadi ibu murid gimana sih? Pasti gak beda ya dengan ibu-ibu waktu TK, apalagi dari ASD ya? Ya lu dimasukkan dalam grup ibu-ibu itu seperti apa sih? Itu per-perannya? Karena per satu apa ya, itu memang grup kelas. Jadi harus aktif ya, kadang-kadang kalau misalnya ditinggal bentar tuh udah tenggelamnya udah tinggi. Manjat-manjatnya tuh males banget. Cuma kadang-kadang kalau misalnya agak-agak males, aku tanya sama beberapa yang mau aku deket banget. Aku tanya, tadi bahasa apaan sih di grup gitu. Terus besok ada apa ya, aku gak ngerti aku tanya aja apri langsung gitu. So far sih masih bisa kehandle lah yaudah-mudahan sampai kesannya masih. Dan untuk kayak beberapa kerjaan juga masih aku agak batasi gitu. Jadi kadang-kadang kalau apa ya, misalnya ada promo radio ke TK juga, ya TK juga agak masih bisa untuk mengerti gitu. Ternyata ini aku gak bisa kalau 4 hari berturut-turut aku keluar gitu. Aku ikut 2 hari aja, yang lainnya aku harus dampingi Rio juga soalnya gitu. Termasuk yang suka komplain gak sih kalau malamnya? Sekarang sih udah mulai komplain karena mungkin dia ngerasa kayak apa ya, kalau dulu kan yaudah deh I can handle it mom gitu. Aku by paper sih dia udah ngerti banget. Kadang-kadang aku semis video call bisa. Cuma kan ini harus praktikal yang aku harus membantu. Membantu dia untuk membuat gitu. Sedangkan mbaknya tuh gak bisa gitu. Ini mah ini gimana gitu. Ini mulai agak-agak komplainnya sih situ gitu. Udah mulai masalah waktu dan Rio kan mungkin sekarang banyak sekali ekstra kulikuler. Keluar juga sore dan ketika sore gue aku datang malam. Dia udah gak ada tempat buat cerita lagi main itu udah jarang banget gitu sih. Kesulitan gak sih kamu ngurus anak seorang diri pada saat? Saat ini sih mungkin ya ketika emang ada yang bantu misalnya mama gitu. Mungkin lebih enak ya. Cuma kalau misalnya mama pun lagi sibuk di Bandung gitu. Aku yang misalnya usia yang tau sendiri ya agak kesulitan sih. Cuma balik lagi sih beruntung punya teman-teman yang sangat bisa membantu meringankan beban pikiran aku. Jadi kalau Kiwi kerja, iya sama siapa mbak? Sama mbak. Kadang kalau mama bisa datang ke Bandung sama mama gitu. Tapi kalau misalnya emang dilihat, waktunya emang bisa dalam seminggu ini aku bakalan full 4 hari atau 5 hari. Aku bakalan harus kerja keluar, mama datang gitu. Tapi kalau cuma sehari doang sih enggak. Satu SD-nya kamu banyak juga. Ada, ada, ada. Aku sampe kaget gitu ya maksudnya. Iya maksudnya anak kelas 1 udah disuruh bikin diorama. Udah harus bikin market gitu. Dan itu kayak walaupun memang dari tanah liat ya gitu. Atau dari, apa ya, dari, apa sih? Play-doh gitu ya. Tapi kan lumayan agak, oh harus bikin batu, harus bikin kolam, harus bikin ikan. Itu kan agak-agak PR juga ya gitu. Jadi kayak wow anak kelas 1 tuh kayak gini ya. Ini gimana kelas 3? Masih bisa ngikutin gak nih gitu? Kayaknya dulu kok kayak gini deh kelas 1? Enggak sih sebenernya kelas 1 sih kalau untuk paper homeworknya sih masih, paper homeworknya masih bisa, masih bisa inilah gitu. Cuma lebih ke kalau mau bikin apa 4D atau apa kan kadang ada matematika, project matematika, ada project science. Nah itu tuh yang ibunya harus bisa lebih berkreatif. Tapi pun anak juga harus ikut, andil kan gitu ya. Paling kayak, Ryo warnain ya gitu atau apa segala macem. Kadang-kadang, mah ini yang suruh bikinnya di sekolah. Oke, nanti kita praktis dulu ya di rumah, nanti kamu ini, ini, ini gitu. Jadi kita harus ajarin sih. Masuknya mudi gak sih kalau bisa jadi rumah? Banget. Banget. Anaknya mudi, tapi bisa diajak bersama sih so far gitu. Jadi ya buat aku pribadi sih gak, Tidak terlalu susah sih untuk mengatur moodnya Ryo gitu. Yang penting kalau dia nya happy dengan aku gitu. Akunya gak nyebelin, dia bakalan nurut menurut kamu. Terus iblinya nyebelin berarti kamu ya? Karena aku mungkin kalau aku sama Ryo udah kayak temen kali ya. Jadi kadang bisa jadi orang yang nyebelin. Tapi juga ternyata pas nyebelin itu dia ternyata nyari juga gitu. Ya biasa lah. Waktu mungkin karena di rumah cuma ada aku sama Ryo doang, sama Mbak. Jadi udah kita berarti udah kayak temen gitu. Kalau aku pribadi sih udah jarang banget sih semenjak, Ya dari semenjak yang pas puasa itu sih gitu. Ya mungkin setelah aku memutuskan untuk udah ya, Lo jangan lagi deketin gue gitu. Maksudnya lo jalani hidup kamu aja gitu. Jangan main dua kaki lah istilahnya gitu. Kalau mau ya udah kita fokus sama Ryo. Mungkin dari situ sih mungkin ada sedikit omongan-omonganya yang agak kurang menyenangkan mungkin ya gitu. Jadi ya jarang berkomunikasi sama anak juga. Tapi yang penting sih aku udah bilang sama dia dan juga bilang sama anakku. Maksudnya aku tidak pernah membatasi hubungan mereka berdua gitu. Jadi kalau misalnya memang kamu mau hubungi Ryo, Kamu bisa lewat si Mbak kan gitu. Karena dia juga punya nomernya gitu. Kalau buat aku kan kayak untuk saat ini mendingan kita tutup komunikasi itu udah gitu. Kalau ada apa-apa ya kamu tinggal ke Mbak gitu. Tapi nggak ada juga. Jadi aku bilang kalau emang Ryo angin ya telepon aja silahkan gitu ya. Sekarang Ryo sudah punya alat komunikasi sendiri ya gitu. Maksudnya dia agak bertanya gitu. Kenapa ya kok papa nggak pernah telepon, nggak pernah cari gitu. Tapi yaudah aku cuma bilang mungkin papa sih. Kira Ryo aja telepon. Iya cuma berusaha menerapkan apa ya, positif, thinking aja gitu maksudnya. Aku juga nggak mau menjelaskan bapaknya gitu ya. Walaupun sebenarnya kadang-kadang suka kesel. Yaudah ada panah-anak sih. Ya kalau Ryo memang ini papa mungkin sibuk gitu. Ryo aja telepon, nggak apa-apa. Ini momennya untuk cari papa baru. Kenapa? Cari papa baru. Sepertinya sudah ada ya kak ya. Ya dia mungkin temen-temen dulu deh jangan dulu. Karena kan ya istilahnya buat anak kan sosok ayah yang satu ya. Maksudnya ya mungkin mencari untuk teman. Teman yang asik buat Ryo buat main dulu deh pertama. Terus yang kedua untuk belajar. Yang penting sih teman untuk main dan berbicara itu kan komunikasi ya. Lebih jauh gitu mungkin kak Tiwi masih trauma atau seperti apa nggak sih? Sama sosok laki-laki gitu. Kalau sana pasti pengahan, kak dulu. Hmm, apa ya mungkin karena aku punya anak kali ya. Punya anak, kalau misalnya nggak jadi tuh kasian anaknya. Misalnya kalau udah deket, tiba-tiba nggak jadi tuh. Aku nggak mau dia merasa kehilangan orang lagi. Jadi buat aku sih, aku memang temen laki-laki banyak. Timku juga laki-laki semua. Jadi buat aku sih, mau setiap misalnya. Entah misalnya ada yang mendekati atau apa segala macam. Aku ajak berteman dulu. Kenalinya ya, ini teman mama. Ini teman mama. Jadi dia tidak akan merasa kehilangan orang seseorang yang mungkin dipikir itu spesial gitu. Jadi yaudah.